Di lokasi inilah bangunan bawah tanah peninggalan zaman Belanda kembali ditemukan. Lokasinya terletak di dalam kawasan depo PT KAI Stasiun Bogor. Dinding bangunan yang terbuat dari batu kali mirip bangunan zaman kolonial ini memiliki panjang 5 meter, tinggi 2,5 meter, dan lebar 1,5 meter. Serta ditemukan pula besi baju yang menyerupai rel di bawah tanah tersebut. Para peneliti dari Balai Arkeologi Jawa Barat dan tim peneliti bantuan Pemkot Bogor mulai mengidentifikasi fungsi dari temuan tersebut. Diduga bangunan itu berfungsi untuk mengontrol saluran air yang kemudian masuk ke dalam kolam retensi dan juga keperluan untuk lokomotif di stasiun pada masa lalu. Kalau uangannya sendiri itu tingginya sekitar 2, kemudian lebarnya mungkin yang sekitar 2,5 meter, kemudian panjang sini mungkin hampir sekitar 5 meteran. Nah tapi ya mungkin itu belum ukuran finalnya karena ya tadi masih dilakukan pembersihan sedimen. Tapi kalau kita melihat apa namanya dari peta yang dari KAI, di sekitar situ ada selain ada ruangan itu mestinya ada satu pengen lagi yang namanya penyaringan air. Rekomendasinya pertama adalah terus terang bahwa arkeologi itu tidak punya tujuan untuk menghentikan pembangunan, dengan pembangunan itu penting untuk pembangunan masyarakat. Namun setidaknya terkait dengan laporan penemuan saluran ini mudah-mudahan. Siapapun stakeholder yang punya kepentingan untuk pembangunan ke depan, itu harus memperhatikan segala sesuatu yang terkait dengan tinggalan sejarah perubah kalanya. Ojek-Ojek situs itu sebaiknya menjadi acuan, sebaiknya menjadi pertimbangan. Jangan sampai niatnya ingin memperindahkan di kota, tapi melupakan sejarah kota itu sendiri. Bangunan ini awalnya ditemukan saat tim pembersi saluran air melakukan normalisasi. Tim melihat struktur bangunan lama yang akhirnya dilaporkan sebagai temuan. Penelitian ini dilakukan untuk rekomendasi langkah selanjutnya Pemkot Bogor terkait temuan tersebut. Dari kota Bogor, Herman Bons melaporkan.